Halo, perkenalkan nama aku Nova Satyana, dari kelas pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kelas dari Buda Polisi. Nah, kali ini aku akan membaca nyari sebagai tugas mata kuliah terantilan membaca. Dan buku yang aku baca kali ini yaitu Berdampingan Dengan Corona. Nah, buku ini adalah salah satu karya dari peserta Mubar Batch 1 yang diselenggarakan oleh Pena Asyik Literasi. Oke, aku akan membaca. Sepertinya petualang si Corona asyik deh, kalau gitu aku bacain ya. Nah, petualang si Corona ini karya dari Rausan Sitri Bujahik, SD IT Darul Mazda Bekasi. Ini bukunya seperti ini, petualang si Corona. Oke, penasaran kan gimana ceritanya? Nah, tonton terus videonya ya. Suatu hari, 2019 di planet ini, muncul sebuah makhluk kecil bernama Corona. Entah dari mana dia berasal, betul-betul saja muncul di muka bumi ini. Corona berpetualang sendiri. Dia menjelajahi sebuah tempat, lalu berpindah ke tempat yang lain. Wow, ini adalah tempat yang indah dan tempatnya aku akan bisa berkembang dia dan bermutasi untuk memperbanyak teman-temanku, kata Corona. Nah, hari sudah siang, Corona sangat lapar. Kebetulan, dia melewati sebuah pasar ikan yang ada di dekat pelabuhan. Wow, aku ingin sekali mencicip ikan-ikan itu, kata Corona saat mencium bau ikan yang ada di pasar. Dia melihat ada berbagai jenis ikan yang berwarna-warna. Ukuran ikan-ikan tersebut agak kecil, sedang, dan besar sekali. Kemudian, Corona melompat dan berada di atas seekor ikan yang ternyata dibeli oleh seorang kakek. Belum sempat dia mencicipi ikan-ikan itu. Penjual ikan memasukkan ikan tersebut ke dalam kantong belanja si kakek. Corona pun masuk ke dalam kantong belanja itu dan terkunci di dalamnya. Oh tidak, bagaimana mungkin aku bisa mencicip ikan lain? Sementara aku terperangkap di sini. Ikan yang bersamaku dalam kantong ini sungguh tidak memiliki warna yang indah dan mungkin rasanya tidak enak. Kata, teluh Corona. Tanpa disadari, kakek yang membeli ikan tersebut ternyata membawa makhluk aneh yang bernama si Corona dalam kantong ikan belanjaannya. Dan ternyata ikan yang dibeli adalah bekal untuk berwisata ke pantai. Oh, bersyukur sekali aku bisa membelikan ibu. Aku yakin cucuku senang berbekiu ikan di pantai nanti. Kata kakek saat mengayuh sepadanya dengan semangat menuju rumah cucunya. Setelah sampai di rumah, kakek sudah ditunggu oleh anak dan cucunya untuk berwisata ke pantai yang berjarak 8 km dari rumah mereka. Kakek menyerahkan kantong belanja berisi ikan kepada cucunya yang bernama Dino, berusia 9 tahun. Selamat pagi. Kakek bawa ikan kesukaanmu untuk berbekiu di pantai, Dino. Kata kakek sambil menyerahkan kantong belanjaan ikan dari pasar. Terima kasih kakek, jawab Dino kepada kakek. Saat Dino memegang kantong belanja itu, Corona melompat ke tangan Dino. Wah, akhirnya aku bisa keluar dari kantong itu. Wah, aku menemukan tempat tinggalku yang nyaman di dalam tubuh manusia ini. Kata Corona ketika melihat keluarga Dino. Setelah Dino meletakkan kantong belanja berisi ikan itu, Corona berjalan menjelajahi jari-jari tangan Dino. Setelah Corona menjelajahi jari-jari Dino, ia berpindah tempat ke tangan kakek. Tanpa sadar kakek menutuh hidung dan mata sehingga Corona dapat masuk ke dalamnya. Wah, dimana aku? Tanya Corona terkejut ketika dia berada di ruangan yang lalu. Tapi tiba-tiba tubuhnya berubah dan menjajah banyak. Kemudian ia mendengar suara. Hai, aku Corona 2. Aku Corona 3. Nama aku Corona 4. Aku Corona juga. Wah, kita semua Corona ya. Ayo kita jalankan misi kita. Kata Corona-Corona tersebut. Tibalah mereka di pantai. Dino bersama kakek, ayah, dan ibunya mempersiapkan makanan untuk barbeki. Ayah mengambil ikan-ikan itu lalu membersihkannya sehingga siap untuk dibakar. Tapi sad sekali. Sebelum dan sesudah makan mereka lupa untuk mencuci tangan. Tanpa mereka sadari, Corona tiba-tiba masuk ke saluran lepasan mereka. Setelah menghabiskan waktu di pantai, mereka pulang ke rumah. Ayah, ibu, dan Dino mengantarkan kakek ke rumah. Setelah beberapa hari kemudian, mereka mendapatkan telepon dari tetangga kakek bahwa kakek sakit asma disertai demam, batuk, tenggorokan sakit, dan suaranya yang serak. Kakek pun ternyata juga kesulitan bernafas. Dino, ayah, dan ibu sangat sedih melihat kondisi kakek. Sudah tiga hari, tapi belum kunjung membaik. Kemudian ayah memutuskan untuk mengantar dan menjaga kakek ke rumah sakit. Namun ayah hanya bisa menunggu dari rumah sakit. Karena dokter tidak memperbolehkan masuk. Kemudian dokter menyampaikan penyakit kakek kepada ayah dan ibu. Selamat siang, bapak, ibu. Mohon maaf, saya harus menyampaikan bahwa kakek terkena virus Corona. Kata dokter, apa itu virus Corona, dok? Tanya ayah. Virus Corona adalah virus berbahaya yang saat ini belum dikembangkan obatnya dan antivirus. Orang-orang yang berusaha lanjut sangat rentan terhadap virus ini. Saya tunjukkan gambar virus kejalanan dan akibatnya. Dokter menjelaskan secara rinci. Wah, bentuknya seperti buah rambutan dong. Kata Dino saat melihat gambar virus Corona. Jadi, apa yang perlu kita lakukan dok? Tanya ayah kepada dokter. Penting sekali saat ini bapak, ibu melakukan yang pertama. Rapid test atau sweat karena sudah kontak dengan asian yang terkena virus Corona. Kedua, selanjutnya jika dinyatakan positif, maka bapak, ibu harus isolasi mandiri. Ketiga, memakai masker agar virus Corona tidak menyebar dan Anda tidak menularkan kepada orang lain. Keempat, yaitu sering mencuci tangan dengan sabun atau menyemprotkan hand sanitizer. Yang kelima, saat pulang ke rumah setelah berpertihan, sebaiknya mandi sebelum menutuh apapun yang ada di rumah dan mencuci bersih pakaian dengan sabun. Yang keenam, yaitu rajin berolahraga, konsumsi makanan yang sehat berkisi seperti sayur dan buah, berjemur di bawah sinar matahari dan tidur yang cukup. Dan yang terakhir, yaitu menjaga jarak dan tidak berpentingan di tempat yang remai seperti mal dan tempat wisata, kata dokter yang menjelaskan kepada ayah dan ibu. Oh, baiklah dokter. Terima kasih atas informasinya. Semoga kita semua sehat selalu. Jawab ayah dan ibu. Ternyata percakapan mereka didengar oleh Corona dan teman-temannya. Wah, mereka mencoba mengusir kita nih teman-teman. Kalau begitu, kita harus mempertahankan diri agar bisa tetap berada di tubuh manusia ini. Atau sebelum mereka mengusir kita, kita bisa cari korban yang lain, kata Corona-Corona tersebut. Kemudian, Dino dan ibu kembali ke rumah. Ayah mengingatkan ibu dan Dino tentang saran yang diberikan oleh dokter tadi. Karena ayah akan menjaga kakek, ibu dan Dino pulang ke rumah dengan taksi. Mereka tidak menyadari Corona. Dan teman-temannya pun ikut bersama mereka dan menikmati perjalanan di taksi. Ketika sampai di depan rumah, ibu mengeluarkan uang dari dompetnya dan Corona meninggap di uang yang dibayarkan ibu ke sopir taksi. Corona akhirnya melanjutkan petualangannya bersama sopir taksi. Saat Pak Sopir melanjutkan perjalanan, ternyata ada penumpang yang ingin diantarkan ke bandara. Sebagian Corona pun ikut ke bandara. Saat sopir taksi menurunkan koper penumpang dari mobilnya, Corona menempel di koper atau bagasi penumpang tersebut. Hingga saat menaiki pesawat, Corona dan teman-temannya pun ikut ke pesawat. Teman-teman, lihat ke bawah. Ada pulau berwarna hijau tuh. Kalau benar, ada pulau berwarna hijau, ada yang besar dan kecil. Ya, ada awan putih bersih, bentuknya seperti sawan desi. Pangitnya biru dan bersih. Ya, matahari juga sangat dekat dengan kita. Corona-corona tersebut berjalan kerama di dalam pesawat. Mereka menikmati pemandangan indah dari dalam pesawat. Mereka melihat warna hijau dari langit yang biru. Mereka keluar, tapi mereka ingin keluar. Tapi tidak ada celah sedikit pun untuk bisa keluar. Dan akhirnya mereka mulai-mulai di udara dan hingga berdiri pernafasan penumpang pesawat lainnya. Saat pesawat berbarat, para Corona ikut keluar bersama beberapa penumpang yang turun di pesawat. Sedihnya, mereka ikut buninya, salah satu penumpang pesawat bersama anaknya bernama Andi. Dari pesawat, mereka menuju bandara melalui garbarata. Setelah keluar bandara, buninya dan Andi melanjutkan perjalanan langsung berdengah dengan mobil. Rumah mereka berjalan di dekat pantai. Keluarga buninya dan Andi sangat memerhatikan kesehatan dan sering mencuci tangannya. Sehingga ketika di rumah, buninya segera mencuci tangannya. Tidak! Aku dicuci pakai sabun! Oh, ini sangat suatu bisa aku! Kata Corona. Corona yang menempel di tangan buninya pun ikut mati. Sementara Andi langsung menuju pantai. Dia tidak sabar ingin bernain tahsir. Corona dan teman-temannya ikut bersama Andi. Dibalah Andi di pantai dan segera bernampas. Saat Andi menyutup pasir, Corona dan teman-temannya tertimbun pasir. Wah, tidak! Kita di mana? Teriak semua Corona-Corona itu. Hai, teman-teman! Apakah kalian bisa mendengarku? Kata Corona satu. Aku mendengar suaramu, tapi aku sendiri sesak tertimbun pasir. Kata Corona yang lain. Bunina memanggil Andi untuk mencuci tangan dan mandi terlebih dahulu karena hari sudah sore. Andi pun pulang ke rumahnya dan kemudian menuju. Andi pun pulang ke rumahnya dan segera mencuci tangan. Sebelum tidur, Andi mandi dengan bersih kemudian menuju tempat tidurnya untuk beristirahat. Di pantai saat malam, langit gelap dan ombak pasang. Corona dan teman-temannya berhasil keluar dari pasir. Mereka melihat ada kapal selam yang siap menyelam. Mereka menaiki kapal itu dan melanjutkan petualangannya. Kali ini di dalam kapal selam, mereka melihat ikan-ikannya berwarna waris seperti pasar. Tapi kali ini ikannya hidup dan bergerak-gerak. Hei, teman-teman. Lihat, ikan banyak sekali hanya ya. Iya, ada ikan hidup, gurita, cincang biru, bukang, panjang, cumi-cumi, ikan putal, dan masih banyak lagi. Jauh teman-teman Corona. Seru juga ya di sini daripada di tubuh manusia. Iya, ada banyak pangkong. Sepertinya mereka bisa menjadi makanan besar kita. Mereka ingin sekali berenang dengan ikan-ikan itu. Tapi mereka tidak bisa keluar dari kapal selam. Kapal selam itu pun kembali ke pantai. Saat keluar dari kapal selam, mereka melihat mesin terbang berbentuk piring dari arah langit. Benda ini seperti UFO. Saat UFO mendekat, mereka melihat keluarga Corona. Wah, teman-teman. Itu ayah ibuku, kata Corona 1. Ya, di sana juga ada saudara-saudaraku. Wah, mereka menjemput kita di sini. Semakin dekat, akhirnya mereka bertemu dengan keluarga mereka. Akhirnya, para Corona pun diajak pulang kembali ke angkasa dengan menaiki UFO. Sejak saat itulah, Corona pergi dan tak ada lagi di muka bumi. Wah, bagaimana teman-teman? Cerita yang sungguh menarik, kan? Nah, sekian cerita dari aku hari ini. Nah, kalau teman-teman ingin mendengar aku bercerita lagi, teman-teman bisa subscribe aku ini. dan menonton video-video menarik lainnya ya. Oke, terima kasih.